oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik para pecinta tanaman kembali lagi dengan informasi tanaman dan peternakan hari kali ini saya mereview tanaman bibit nangka madu ya nangka madu disini ready nangka madu ada cempedak ada nangkadak dan lain-lain nah di khusus ini ada nangka madu jadi perbanyakan dari okulasi seperti biasa okulasi ini cocok untuk tabu lampot atau tanam di lahan langsung dari nangka madu ini mempunyai kualitas kualitas buah yang sangat baik ya sangat bagus rasa manis dan buah yang menarik ya nah ini seperti ini ya ini karena bibit dari okulasi ya jadi ginjah ini cepat berbuah cepat berbuah dan seperti yang kita lihat disini jadi pohonnya itu sangat segar-segar sangat cocok rekomen untuk sekala kebun atau sekala rumahan jadi untuk di pekarangan atau yang menghendaki tidak terlalu besar bisa ditabulampotkan atau tanam buah dalam dalam pot nah ini perawatannya sangat gampang sekali ini cukup NPK mutiara atau NPK punska atau NPK patani terserah nah sesuai selera pemupukan satu bulan sekali ya satu bulan sekali di pupuk melingkar ditabur jika ditanam di pot nah di pupuk jarak satu kilan melingkar ya jangan dipangkal ini perawatannya sangat mudah sangat cepat sekali pertumbuhannya terubusnya cepat sekali ya terubusnya cepat sekali jadi tinggal tinggal apa namanya tinggal melihat apakah ada hama yang mengganggu nanti bisa disemprot pakai insektisida seperti ini ada kutub putih biasanya ya nah bisa disemprot pakai insektisida di merk dagangnya terserah sesuai selera atau yang pakai yang murahan juga bisa lanat 6500 sudah bisa dipakai berkali-kali atau disilahkan konsultasi di toko pertanian terdekat nah oke baik nah ini Nengkamadu ini asalnya asalnya dulu ceritanya dari informasinya itu dari Malaysia ya jadi bibit asal Malaysia digambangkan di Indonesia dan diperbanyak oke baik cukup sekian dari review kali ini jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat